Hai hai bro balik lagi ya dengan motor ngebul buat kalian yang dulu pernah muda yang sekarang sudah tua mungkin nggak asing dengan motor yang disebut dengan jambret ya kayaknya bahasa gue udah beda tapi kagak lah gini aja bro pakai cara gua aja ya hari ini gua kedatangan jambret tapi tinggal tangan panjang nih bro tangannya pendek kalau tangan panjang maling udah jambret maling lagi warna hitamnya dengan kenal foto original tampang sih agak sedikit garang nih bro lampu belakang dicopotin cuma sayang lampu depan masih kepasang kurang trondol sih kalau kata gue ya tinggal pakai celana pendek pakai helm terus pakai jaket ngebut ya terus jatoh nangis deh hahaha sepian nggak kepasang tapi nggak apa-apa mungkin dia lagi pengen ugal-ugalan breo jangan digalakin jangan dipulih ya galak ini motor jambret tinggalnya aja bisa standing breo hahaha oke gua sedikit ada materi buat reking ya mudah-mudahan bisa dipahami bisa dimengerti dan bisa dipelajari amin dimana si reking ini memiliki kenal pot tentunya hahaha jadi ya gua gini aja deh apa ya ah kenal potnya nggak gua papain breo cuma kali ini gua akan ulas misteri di balik leher reking ya nah ini kenal potnya kayak gini breo masih original walaupun motornya kotor tadi habis ngejambret mama kayak hahaha kabur deh selokan jadi kotor dikit wajar breo ya tak ada noda yang tak belajar atau tak ada noda yang kotor-kotoran hahaha lu artiin sendiri aja deh nah ini ya gua akan ucoba ungkap mudah-mudahan tutorialnya bisa lengkap dan bisa dinikmati masyarakat luas dan banyak khususnya pencinta otomatif umumnya seluruh bangsa dan negara dimanapun berada mau di Asia di Tenggara maupun dimanapun ya Oke dimana di leher ini dia ada satu lapisan lagi di bagian dalam coba gua akan ulas cara tutorial cara bongkarnya ya atau cara ngeluarin lapisan dalemnya Oke disimak baik-baik saksikan dengan jelas jangan banyak komen kalau belum selesai Oke mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang mau datang silahkan ke jalan Raden Patah Cilduk Tangerang bersama SKR Senggeos atau PAWA ya nanti gua share log di 08 15 13 94 37 98 yuk kita kerjakan saja tapi setelah kalian sobrek tentunya eh kenal potnya sudah dilecetin ya sudah dibaretin kenal potnya sudah kecopot ya brew kita tinggal ambil bagian lehernya aja karena di bagian belakangnya enggak gua papain ya kita akan coba ulas bagian depannya aja dimana ada lapisannya copot aja deh coba deh dicopot dulu ya brew tarik aja ke belakang ke depan Oke diputar-putar baca doa dong eh tarian dapat ini aja menemukan duit aja anak soleh yang dapat penyakit aja Masya Allah lu oke oke terus ah udah pakenya rusak kayaknya bro itu bro pakenya coba deh ada bekasannya nono yang lihat oh aduh udah diganjel-ganjel ya pakenya jadi udah kayak gini hasilnya dan ini nih yang mau gua ceritain ke lulu orang semua ini maksud gua nah ini disini ada lapisan ya Nah ini ada cantumannya nanti gua terangan dikit setelah gua dibawah ya ini masih di depan jadi kita copot dan ininya kita bawa ke bawah bawah aja deh sebetulnya disini ada beberapa langkah yang bisa ditempuh dengan yang pertama dengan cara mengupas dengan menggunakan lasan ya di bagian sini ya brew nah ini ini tinggal copot terus dibelah cuma ya apa ya kali ini gua akan membuatkan tutorial biar kalian bisa mengerjakan di rumah tanpa harus memakan banyak gas atau lasan ya kita akan coba potong di bagian sini ya brew nah ini udah gua tandain pakai spidol seperti ini gua potong kelilingnya gua nggak mau manggal kalau manggal takut disangka tukang basok kalau mau keliling gua disangka tukang somai oke udah gua tandain ya hitam ya kelihatan nggak hitam brew jangan fokus sama kuku gua jelek sama spidolnya ini aja hitam ya juga tandain jadi gua rencana gua akan potong di bagian sini nah nanti kita lakukan proses pengelasan ulang Oke nih lasan pabrik ya nih lasan pabrik dimana pabrik menggunakan lasseo seperti ini ya jelas nggak ya Oke jelas kita potong aja di bagian sini tapi disini ada dua lapis ya brew jangan sampai yang dalamnya kena yuk kita praktekin aja Oke kita gunain sebutnya kalau kata gua sini catok ya kita catok terus kita potong menggunakan gergaji besi ya brew jangan gergaji kayu karena kayaknya nggak mempan kalau gergaji kayu Oke dengan cara digodok atau dipotong dengan cara gergaji seperti ini bisa dilakukan sendiri di rumah tapi kalau nggak ada catok kalian pegangin bertiga atau berdua ajak emak kalian Bapak kalian Ibu kalian atau Nenek kalian satu adek kalian serta kakak kalian diajak buat megangin ke leher kenal potnya ya kayak gitu ya brew jadi karena gua disini ada alat jadi gua bisa dengan satu orang pun bisa kerja ya bro seperti itu buat tipsnya kalian yang di rumah mungkin dengan cara gua tadi ya minta dipegangin sama orang lain tetangga atau ada ipar atau kakak ipar atau ponakan bisa dikeroyok Oke kayak gini sampai muter ya keliling ya jangan nyampe kepotong bagian dalamnya hari ini kodel berperan aktif untuk memponis ninja tapi kayaknya enggak semuringah kayak biasanya brew jangan-jangan kemarin malam minggu ngapel ditolak sama ceweknya nih hahaha yang semuringah hari ini kayaknya aca blok nek tampak-tampaknya aca blok dapet cewek baru nih ada dua orang bujangan yang lagi nyari pasangan di sini ya brew kalau lu punya tolong beritahu di kolom komentar hahaha hahaha nah ini ya brew setelah dipotong kayak gini ya ini ada dipotong nih jelasnya nah aduh gurem ya nah ini pokoknya udah dipotong aja nih ya kelihatan tuh ya kelihatan dipotong sekarang kita tinggal keluarkan pegang dek Oke keluar ya brew ya ke buram lagi brew nah ini ya Nah kayak gini udah keluar jadi ini lapisan dalamnya ya yang udah gua keluarin dari kenal potereking bagian lehernya nah sekarang tugas kita untuk copot bagian lapisan yang ini ya brew yang ini akan gua copot lapisannya dengan cara bisa pakai api elas bisa pakai borcuner sekarang karena gua pengen rapihin ini pakai borcuner kali-kali gua ngerjain si kodel jadi gua borcuner aja ya brew nih lucuner sesuka-suka lu segaya-gaya lu biar lu cepet laku habis lu kakak kawin-kawin udah mau kawin ditolak ih kasihan ambil lemes-lemes tuh oke disini udah ada tiga titik ya brew ini nah ini nah satu ya satu dua terus disini bagian sini ya kalang nih brew nih nah ini kelihatan lah mudah-mudahan lah satu dua tiga ya yang akan gua cuner kali ini oke gua pasrakan ke kodel aduh buram lagi oh nah ini brew eh guner kayak gitu ya bisa menggunakan mata borcuner ini tanpa menggunakan lason ya brew atau lason afitilin jadi nggak rusak nggak cacat ya kayak gitu ya brew bisa juga kalian gunakan lason kelasan juga ya bisa nah ini kali ini gua praktekkan biar kalian bisa belajar di rumah mungkin para mekanik pun bisa para tukang otrek motor bisa tahu ya bisa bisa paham atau bisa melakukan sendiri mudah-mudahan nonton video ini bisa berguna dan bermanfaat oke di depan layar sudah gua susun ya ini bekas potongannya kayak gini ya brew terus kayak ginilah pokoknya kebisinya ya gua jelasin ini gimana ya dan ini udah gua cuner dapet gua nyoner nih brew nih kebetulan ada lampu biar lebih terang ya jadi kita bisa copot seperti ini brew nah oke ini enggak kepake lagi brew jadi kita buang ya ini enggak kepake kita buang dan sekarang sisa tinggal ini dan kita akan pasang disini lagi brew ini kita pasang seperti semula dengan menggunakan lasan argon agar lebih mantap lagi ya gua nggak bisa ngamerain pas lagi ngelas argon ya brew cuma disini gua ada las argon di bagian bawah situ ya jadi karena enggak ada orang apa maksudnya di depan juga padat kerjaannya penuh jadi gua mau nggak mau ini gua las dulu nanti gua hasilnya gua kasih tau rekan-rekan semua atau kasih tau mas brew pak brew dan teman-teman semua dan mudah-mudahan bisa di dipelajari dengan baik ya oke ini tipsnya kayak gini nanti gua las dulu ya brew eh salah bukan yang ini brew yang diambil brew yang ini nih nah ini ya brew hasilnya kayak gini brew tuh ya udah gua las menggunakan las argon Kenapa gua pakai argon biar nyebar hitamnya nggak terlalu lebar ya brew jadi dimana argon dia di beberapa titik aja yang nyebar hitamnya atau rip panasnya ya jadi kayak gini setelah gua las argon hasilnya kayak gini dan ini bagian belakangnya ya kayak gini ya tuh ini nggak gua bakar nggak gua bersihin brew karena ini kenal pot gua rasa baru ya jadi kalau gua bakar mungkin ini karena cuma oli sampingnya aja jadi eh apa ya bakalnya dia gosong nanti jadi warnanya ini akan pudar jadi gua nggak bakar ya brew gua hanya copot eh apa namanya lapisan dalamnya ini aja jadi ini lapisan dalamnya yang udah gua copot apa kita masukin lagi bro masukin lagi bro jadi tadinya dia nempel seperti ini ya Nah kayak gini terus tadi udah gua kasih tutorial dari awal seperti apa dan sekarang udah kecopot sekarang udah kosong ya bolong sekarang tinggal pemasangan ul ulang seperti itu hasilnya ya nanti kita coba eh videoin lagi atau ambil lagi videonya pas pemasangan jadi biar posisi ininya ya kan eh nyebar nyebar lah eh kelihatan atau enggak nampak banget atau enggak tapi gua rasa ini enggak nampak banget ya jadi enggak kalau kita pakai lasa nasi tilin mungkin hitamnya nyampe sini brew nyebarnya ya jadi ini hanya disini aja seperti sedikit kalau mungkin pakai asitilin dia sampai sini seperti itu jadi nampak kurang rapi lah kurang kurang ini Oke seperti itu ya mudah-mudahan videonya bermanfaat eh oke belum ya brew ya kita lihat lagi pastiin di motornya ya Oke bro si camberetnya sudah hidup bro nah ini ya Nah tuh hitamnya hampir enggak nampak ya bro kayak gini aja ya tipis-tipis aja ya tetap ada ada sambungan nasan cuma enggak terlalu kelihatan banget enggak belang banget gitu ya cuma tetap jadi kalau kita pandang-pandang dari jauh kayak gini enggak nampak ya kita lihat dari sebelah sini oke seperti itu untuk suara sendiri enggak ada pengaruhnya ke suara ya brew cuma mungkin enggak tahu lah permintaannya aja seperti itu banyak kupas lehernya seperti itu hasilnya seperti ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipelajari bisa di apa ya di contoh tutorial ini bermanfaat buat kalian dan buat gua berkah ya semoga kalian panjang umur dan jaga kesehatan ya brew gua pamit undur dari celuduk Tangerang SKR Sengekos dadah sampai jumpa di video lainnya dan sampai jumpa di lain kesempatan untuk suara nggak ada pengaruh ya brew dan tetap masih ngepul brew gua hanya buatkan berubah sel airnya aja seperti itu amin bye-bye Tau